200 rumah di perumahan Vila Regensi 2, Tanggerang, Banten terendam banjir setinggi 1 meter. Akibat banjir ini, warga mengaku butuh pasukan obat dan makanan siap saji. Ketinggian banjir yang sebelumnya merendam rumah warga setinggi 1,5 meter, kini tersisa 1 meter setelah surut 50 cm. Jumlah warga terlihat mengecek barang berharga mereka seperti kendaraan roda empat yang terjebak di dalam rumah saat banjir melanda. Banjir kerap melanda permukiman mereka, namun banjir kali ini terbilang besar dan terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Selain akibat meluapnya Kali Cirarap, tanggul kali yang jebol membuat banjir semakin parah hingga warga tidak sempat menyelamatkan barang berharga mereka. Itu sudah mulai agak surut. Kalau kemarin itu banjir pertama itu segini. Nah ini salah satu gang 1 RT, di RT 4 itu bisa dilihat sendiri mobil yang terjebak tidak bisa diselamatkan karena memang air sangat cepat sekali. Akibatnya stok bahan pokok yang juga ikut rendam banjir di dalam rumah mereka membuat warga kini membutuhkan bantuan makanan dan obat-obatan. Selain perbaikan tanggul, normalisasi Kali Cirarap juga sangat diharapkan agar banjir tidak lagi merendam perumahan regensi 2 setiap tahunnya. Dari Tangerang, Banten, Aymar Rani, AYUS melaporkan. Jangan alamat mengembalikan di dalam rumah. Lebih baik. Jangan membuat Kali Cirarap Yeah anda tahu apa paling banyak Borderlands, Jangan beri anda melakukan lutvinnya particular yang bowel Oleh ini untuk meluchar anda kepada penyeduk ini? Tahini hingga mentah-teman kamu sudah mungkin baru Mengapa begitu ulang per empresas rumah? Tangan cuentuh yang sedang booklet